Pendekar Naga dan Harimau Jilid 21. Imam itu terkejut. Terhadap Pangeran Cu Lengong ia boleh saja acuh tak acuh, tetapi terhadap utusan Tel Yong Hyang Cu ia tidak bisa bersikap demikian sebab Tel Yong Hyang Cu akan membunuh siapa saja yang mengabaikan perintahnya. Bahkan mungkin sekali salah seorang dari kedua Laskar itu adalah samaran dari Tel Yong Hyang Cu sendiri. Maka Giyok Seng Tojin tanpa banyak bicara segera berjalan di depan mencari sebuah tempat yang sepi, diiringi kedua orang Laskar saja. Pemandangan yang sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan, sebab bukankah Giyok Seng Tojin adalah penasehat Pangeran Cu Lengong pribadi dan pantas untuk mendapat pengawalan? Tiba di belakang sebuah rumah besar yang dijadikan gudang makanan, tempat yang sunyi, ketiga orang itu pun berhenti. Apakah pesan Hyang Cu selanjutnya tanya Giyok Seng Tojin kepada kedua Laskar itu? Dan bagaimana keadaan Hyang Cu sendiri? Apakah lukanya sudah sembuh dan ia sudah meninggalkan pahia? Jika di tempat ramai tadi kedua Laskar ini bersikap seolah-olah sangat hormat kepada Giyok Seng Tojin, maka di tempat yang sepi ini keduanya tidak lagi bersikap hormat melainkan bersikap seperti terhadap seorang yang sejajar kedudukannya. Dan sesungguhnya ketiga orang itu memang sejajar kedudukannya, sama-sama anak buah komplotan Teliong Hyang Cu, majikan Kui Kiong atau Istana Iblis. Salah seorang Laskar yang bertubuh kurus dan bermata garang berkata, syukur luka Teliong Hyang Cu sudah sembuh, namun ia belum meninggalkan pahia karena masih akan. Mengadakan beberapa pembicaraan dengan sekutu barunya, Panglima Pasukan Ui Ikun Pak Kiong An. Hyang Cu menyuruh aku menemuimu. Giyok Seng Tojin mengangguk-angguk, lalu, kita sama-sama anak buah Teliong Hyang Cu, tapi belum saling mengenal nama kita masing-masing. Bagaimana kalau kita berkenalan dulu, agar aku pun kelak mudah menghubungi kalian jika ada sesuatu yang penting? Kedua orang Laskar itu berpandangan sejenak, lalu Laskar bertubuh kurus bermata garang itu berkata, tidak ada salahnya. Bagaimanapun juga memang kita berada di satu pihak dan satu kepentingan pula, meskipun selama ini belum saling mengenal. Aku bernama Tongking Bun dan dulu berjulukan Saya Jat, si hantu malam, temanku ini bernama Seng Cubok dan berjulukan Hwe Etan, si peluru api. Dan kau sendiri tentu tidak akan memperkenalkan dirimu sebagai Giyok Seng Tojin bukan? Giyok Seng Tojin tertawa pendek, kau pasti tidak percaya jika aku mengaku sebagai Giyok Seng Tojin. Baiklah, nama Ku Hon Kiam Tu, berjuluk Set Jil Hang Kui, hantu gila bertangan kejam. Kedua Laskar yang mengaku bernama Tongking Bun dan Seng Cubok itu berbareng mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat sambil berkata, sudah lama mendengar julukan ada yang menggetarkan di wilayah Kamsiok, sahabat Hon, Giyok Seng Tojin yang ternyata hanya gadungan itu pun mengangkat tangan di depan dada untuk membalas penghormatan keduarkannya itu, sahutnya, aku tidak berarti dibandingkan Saudara Tong dan Saudara Seng yang dulu pernah menjadi Perki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera putih, dan Lemki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera biru, di bawah pimpinan Teliong Hyang Chu yang berhasil menandingi kekuasaan Hwe Liong Pangnya Tong Wixiang. Begitulah, di antara orang-orang yang berdarah dingin dan sanggup membunuh sesama manusia tanpa berkedip, ternyata juga ada basah-basi dan saling merendahkan diri. Kelirulah kalau orang menyangka mereka akan berbicara dengan kata-kata kasar dan kotor atau saling membentak. Namun dengan demikian orang-orang yang sangat berbahaya dalam masyarakat, sebab watak jahat mereka berselubung oleh sikap sopan mereka, dan mereka pun seperti serigala-serigala berbulu domba di tengah kumpulan domba-domba yang sebenarnya. Nah, apakah pesan dari Hyang Chu tanya Giyok Seng Tojin? Pesannya singkat saja. Jika terjadi pertempuran kelak, karena saat ini pasukan Hwe Liong Kun dengan kekuatan 5.000 orang sedang bergerak kemari, maka saudara Han bersama kami berdua harus berusaha membunuh seorang perwirah Hwe Liong Kun yang bernama Tong Lam Hau. Baik dalam pertempuran yang kisruh, tentu agak sulit juga menemukan seorang yang bernama Tong Lam Hau, tetapi aku sanggup melaksanakannya. Kita akan menemukannya. Kita punya orang-orang sekomplotan yang ada di markas Panglima Kota Taitong, Kwa Sanhiong. Jika pertempuran hendak dimulai, semalam sebelumnya mereka akan berusaha memberituh kita tentang bagaimana bentuk barisan penyerang yang akan digunakan oleh Pak Kiong Leong, dan di mana diletakkannya Tong Lam Hau dalam barisan itu, sehingga kita pun dapat menyesuaikan diri. Tel Leong Hyang Chu bekerja dan mengatur semuanya dengan cukup sempurna, meskipun kadang-kadang orang-orangnya di satu bagian rencananya tidak saling kenal dengan orang-orangnya di bagian lain dari rencananya, kata Hon Kiam Chu alias Giyok Seng Tojin Gadungan. Baik, aku akan membereskan bocah si Tong itu. Tetapi kenapa harus kita bertiga yang menghadapi Tong Lam Hau? Apakah aku sendiri saja tidak cukup? Apakah perlu merepotkan Saudara Tong dan Saudara Seng? Bertangan enam dan berkepala tigakah perwira ingusan itu? Sahut Tong King Bun, Saudara Han, aku bukan seorang yang gampang memuji-muji seseorang, namun terhadap orang yang bernama Tong Lam Hau itu kita memang tidak boleh memandang enteng. Saudara Hon pernah mendengar nama besar Panglima Hui Leong Kun? Pak Kiong Ulung yang berjulukan Pak Leong, naga dari utara, Ya, nah, perwira bernama Tong Lam Hau ini kepandayan setingkat dengan Pak Kiong Leong, bahkan telah timbul pemoh yang mengatakan Pak Leong Lam Hau, naga di utara, hari mau di selatan. Kalau Pak Kiong Leong punya ilmu Hwe Leong Seng Kang yang bisa memancarkan udara panas yang sanggup melumerkan logam maka Tong Lam Hau punya ilmu pukulan maha dingin yang entah apa. Namanya yang dapat membekukan darah lawan dari jarak pukulan beberapa langkah. Namun kelihatannya Giyok Seng Tojin Gadungan itu masih belum percaya penjelasan Tong King Bun itu. Saudara Tong apakah pernah merasakan sendiri kelihayan Tong Lam Bho atau hanya mendengar angin saja tanyanya? Aku tidak perlu malu-malu untuk mengatakan bahwa aku sendiri pernah mengalami sendiri kelihayan bocah si Tong itu, ketika dia belum menjadi perwira tentara kerajaan, sahut Tong King Bun tegas, aku bersama-sama tiga orang temanku yang semuanya berkepandaian setingkat aku, yaitu masing-masing Hi Hao Im yang berjuluk Set Sien Kui, Si Setan Ganas, Tio Hang Bwe yang berjuluk He Kli Ching, Sinaga Hitam, dan Song Hian yang berjuluk Tiat Pwe Siang, gajah berpunggung besi, tidak sanggup mengalahkan Tong Lam HOU ketika terjadi perkelahian di sungai Yang Cek Yang. Padahal Hau Im, Tio Hang Bwe dan Song Hian, seperti juga kami. Berdua, dulunya adalah bekas Tong Chu Tong Chu Hwe Liong Pang bawahan Teliong Hiang Chu. Nah, Saudara Han dapat mengira-ira sendiri sampai di mana bobot perwira muda itu. Giyok Seng Tojin Gadungan itu nampak termangu-mangu mendengar penjelasan itu, meskipun ia belum percaya sepenuhnya, tapi ia tidak dapat menganggapnya seperti angin lalu begitu saja. Ia tahu benar kecermatan Teliong Hiang Chu dalam mengatur kerja anak buahnya, dan perintahnya kali ini pun tentu telah dipertimbangkan masak-masak. Teliong Hiang Chu telah memerintahkan agar Tong Lam HOU dilawan bertiga, tidak peduli yang tiga orang itu terdiri dari bekas tokoh-tokoh golongan hitam yang berilmu tinggi, dengan julukan-julukan yang menggidikan hati. Kalau begitu perintah Hiang Chu, kita tak dapat menolaknya. Tapi siapa orangnya yang akan menerima pesan dari dalam kota Taitong dan kemudian meneruskannya kepada kita? Seorang rekan kita pula, tapi tidak kita kenal. Giyok Seng Tojin tertawa, kita semua seakan-akan bekerja di dalam sebuah ruangan yang besar, namun masing-masing dipisah-pisah oleh sekat-sekat yang membuat kita tidak dapat saling melihat, meskipun kita mengerjakan pekerjaan yang sama. Tong King Bun dan Seng Chu Bok juga tertawa, memang begitulah. Namun semuanya ini diatur oleh Teliong Hiang Chu demi kerapian dan keamanan rencana kita. Ibaratnya jika ada yang bocor, maka kebocoran itu tidak meremit ke lain bagian dan mudah diatasi. Bahkan tipis harapan orang lain untuk melacak jejak seluruh komplotan kita, meskipun andai kata salah seorang dari kita tertangkap, maka si penangkap tak akan memperoleh jejak apapun untuk melacak komplotan kita. Ketiganya pun berpisah. Sementara itu, pasukan besar Hwi Liong Kun telah memasuki gerbang kota Taitong dengan upacara kebesaran. Bendera yang berkibar-kibar, ujung-ujung tombak dan pedang yang berkilat-kilat seolah hendak menikam angkasa, derap kaki kuda dan gemerincin baju tembaga, telah menimbulkan suasana yang menggetarkan. Taitong adalah sebuah kota besar yang letaknya berhadapan langsung dengan daerah Pangeran Culengong, sehingga kota ini adalah garis depan dari pertempuran yang bakal berkobar. Kedatangan pasukan Hwi Liong Kun sangat membesarkan hati prajurit-prajurit di kota Taitong yang tadinya sudah ketar-ketir karena jumlah mereka yang hanya 2.500, sedang laskar Pangeran Culengong kabarnya telah mencapai 4 kali lipat dari jumlah prajurit di Taitong, dan jumlah pengikut Pangeran Dinasti Beng itu ternyata masih saja bertambah dengan orang-orang yang menggabungkan diri. Untunglah Taitong belum jatuh ke tangan pemberontak karena memiliki tembok benteng yang melingkari kota. Namun soal kejatuhan Taitong, bila tak ada bantuan dari luar, tentu merupakan soal waktu saja. Asal Pangeran Culengong memerintahkan laskarnya untuk menutup dan mengurung semua jalan keluar masuk Taitong, maka tentara di dalam benteng kota tentu akan kehabisan perbekalan dan kelaparan. Dengan demikian Taitong akan jatuh, padahal Taitong tidak terlalu jauh letaknya dari kota Reja Pakhia. Maka ketika mendengar datangnya bala bantuan dari ibu kota berupa 5.000 pasukan Hui Liong Kun, pasukan yang sudah terkenal ketangguhannya di segala medan, apalagi kedatangan pasukan itu dipimpin sendiri oleh si naga utara yang termasyur itu, maka Panglima Taitong yang tadinya sudah ciut hatinya menghadapi laskar pemberontak yang jauh lebih besar, kini kembali mekar hatinya. Diiringi oleh perwira-perwiranya serta sepasukan kecil pasukan pengawalnya, Panglima Taitong yang bernama Kwe Sin Liong itu menyambut kedatangan pasukan dan Pakhia itu di luar pintu gerbang timur kota Taitong. Di bawah kibaran benderang Gojiao Kim Liong Ki yang berbentuk segitiga lebar dengan Jumbai-jumbai beraneka warna itu, Pak Kiong Liong berkuda paling depan, didampingi oleh Sian Hang Chi Yang Kun, Panglima Perintis Berisan, Hatu Ji dan wakilnya Tong Lam Hau. Tetap duduk di atas kudanya, Kwe Sin Liong segera mengangkat kedua tangannya di atas dada untuk menghormat katanya, Kedatangan Pak Kiong Chi Yang Kun ibarat malaikat, penolong pada saat kami sudah hampir mampus dicekik pemberontak keparat itu. Selamat datang di Taitong, Pak Kiong Chi Yang Kun. Pak Kiong Liong pun membalas penghormatan Kwe Sin Liong itu dengan sikap yang sama dan menjawab, Kwe Chi Yang Kun terlalu merendah. Siapa yang tidak kenal permainan golok Tai Hang Chu Hoat, ilmu golok angin badai, kepunyaan Kwe Chi Yang Kun yang terkenal itu? Jika para pemberontak itu hendak merebut Taitong, tentunya mereka harus menyerahkan korban yang sangat besar di pihak mereka. Begitulah kedua panglima itu saling memuji, kemudian berkuda bersampingan memasuk. Kota Taitong Di pinggir jalan, banyak penduduk yang mengeluh-eluhkan kedatangan pasukan itu. Tadinya penduduk kota Taitong sudah gemetar ketika mereka mendengar dari mulut para pengungsi yang menceritakan bagaimana ganasnya laskar pemberontak itu dalam memperlakukan rakyat yang tak berberdaya. Banyak penduduk kota Taitong sudah siap untuk mengungsi ke tempat yang jauh dari garis peperangan ini namun kini mereka lega ketika melihat 5.000 prajurit Hwi Liong Kun itu dengan langkah tegap berderap memasuki kota. Tapi di antara penduduk yang berjubel-jubel di tepi jalan sambil bersorak-sorai itu ada pula Matu Matu yang bekerja di pihak pangeran Culengong. Matu Matu ini segera keluar kota untuk melaporkan apa yang dilihatnya kepada pangeran Culengong. Bagus kata pangeran Culengong ketika mendengar kedatangan pasukan Hwi Liong Kun yang dilaporkan oleh Matu matanya itu. Tanganku sudah gatal ingin menjajal sampai di mana kehebatan pasukan yang dikatakan. Sebagai pasukan terbaik di negeri ini. Jika mereka bisa dihancurkan, maka seluruh orang Mancu akan menggigil kakinya dan rontok semangatnya. Pangeran Cuhin Yang yang berada di ruangan itu pula, lalu memperingatkan Kakandanya, Bukannya kita takut, Kakandah, tetapi menghadapi mereka kita harus penuh perhitungan cermat. Tidak bisa asal men serbu saja. Ketika dalam perjalanan menuju ke Hunlem, aku sudah beberapa kali merasakan kelihayaan mereka. Tapi pangeran Culengong menjawab, Adiku, jika kita berniat merubuhkan kerajaan Mancu dan membangun kembali dinasti kita, maka cepat atau lambat kita akan berhadapan juga dengan mereka. Dan kapan kau akan berhenti membesar-besarkan kekuatan pihak musuh dan mengecilkan artilaskar kita sendiri? Baru saja pangeran Cuhin Yang hendak membantah, seorang pengawal telah masuk dan berlutut sambil melapor. Baru saja pangeran Cuhin Yang hendak membantah, seorang pengawal telah masuk dan berlutut sambil melapor. Pangeran, seorang matumat telah lagi hendak menghadap pangeran. Pangeran, seorang matumat telah lagi hendak menghadap pangeran. Belum lagi matumat Tuyar keluar dari ruangan itu, telah datang matumat Tuyang kedua, maka pangeran Cuhin Yang segera memerintahkannya untuk masuk. Matumat Tuyar itu berlutut dan melapor, Pangeran, hamba melihat bahwa hari ini juga pasukan Hui Liong Kun sudah berkemah di luar pintu kota Sebelan Barat. Hanya beberapa li dari kubu pertahanan kita yang paling depan. Pangeran Cuh Lengong tercengang mendengar laporan matematanya, yang kedua, sesaat ia menunjukkan sikap tidak percaya akan laporan itu. Namun kemudian ia sadar bahwa matematanya tidak akan berani berbohong terhadapnya, maka ia mengeram, seolah Pak Kiong Liong menantang kita dengan sikapnya itu. Ia tidak mau berlindung di balik tembok kota Taitong, melainkan berkemah tepat di depan pertahanan kita. Baik, akan kita jawab tantangannya secepat mungkin. Lalu kepada prajurit yang menjaga pintu, ia memerintah, panggil semua panglimaku kesinil. Maka dari desa tempat tinggal Pangeran Cuh Lengong yang sudah menjadi perbentangan dan ibu kota itu pun berpencaranlah penunggang-penunggang kuda ke desa-desa sekitarnya yang juga merupakan kubu-kubu laskar yang sama. Yang disebut panglima-panglimaku oleh Pangeran Cuh Lengong itu tentu saja bukan lain adalah orang-orang kuat dari Jit Goat Pang maupun dari kelompok-kelompok yang menggabungkan diri dengan Jit Goat Pang. Mereka memang tinggal berpencaran di desa-desa yang satu sama lain merupakan meter rantai pertahanan yang luas. Itulah sebabnya untuk memanggil panglima-panglimanya maka Pangeran mengirimkan laskar berkuda, sebab desa yang terjauh yang dikuasai oleh Pangeran Cuh Lengong yang ada yang jaraknya 10 li lebih. Namun tidak lama kemudian, di gedung Pangeran Cuh Lengong berkumpulah para pentolan-pentolan dari laskar itu. Mereka adalah Cuyoktek yang mentang-mentang si Cuh lalu mengaku masih ada hubungan keluarga dengan dinasti Beng, lalu lima saudara seperguruan pemimpin Ngorgo Pahwe yang sama-sama melapisi pakaian mereka dengan selembar kulit macan tutul sebagai tanda pengenal mereka yang dibanggakan. Kam koan si pemimpin Tiat Hei Pang yang menggendong siang kek, sepasang tombak pendek, bersilang di punggungnya. Jitai hao usi pemimpin Kang Leong Pang yang sering malang melintang di sungai Hang Ho, yang membawa rantai berbandu besinya yang dilibatkan di pinggangnya. Tentu saja yang tidak ketinggalan adalah Kong Sun Hui dan Li Tiang Hang yang memang adalah panglima-panglima sungguhan di jaman kerajaan Beng dulu. Menyadari suasana perang yang gawat, kedua orang bekas panglima itu telah mengenakan kembali pakaian kebanggaan mereka sebagai panglima jaman dulu, lengkap dengan topi besinya dan baju tembaganya. Setelah semuanya berkumpul, Pangeran Chulengong berkata, Saudara-saudara seperjuangan, setelah sekian lama kita tidak bertempur karena prajurit-prajurit musuh di kota Taitong bersembunyi saja di balik benteng, seperti kura-kura menyembunyikan kepalanya, sambil menggantungkan papan biancian pai, permohonan kepada musuh untuk menunda perang di pintu gerbang mereka, Maka sekarang sudah datang lawan kita yang sebenarnya 5.000 prajurit dari pasukan Hui Lyong Kun. Mendengar itu, mau tidak mau tergetar juga hati para panglima laskar pemberontak itu. Nama besar pasukan naga terbang dengan perwira-perwiranya yang gagah perkasa adalah mirip dengan dongeng tentang dewa-dewa saja. Mereka memang berpikir bahwa suatu saat mereka akan berhadapan juga dengan pasukan terkenali yang merupakan salah satu penyangga berdirinya pemerintahan mancu itu, namun sungguh tak diduga akan secepat ini, sehingga mau tak mau timbul juga rasa ragu-ragu dalam hati mereka. Melihat beberapa sikap ragu-ragu di antara panglima-panglimanya, maka pangeran Cu Lengong secara cerdik menggunakan kata-kata yang memanaskan hati dan sekaligus membangkitkan pula ketamakan mereka, Saudara-saudara, Pak Kiyong Lyong itu apa bukankah dia dan prajurit-prajuritnya juga terdiri dari darah dan daging seperti kita. Apa dikiranya dia dan pasukannya itu adalah pasukan dewa-dewa dari langit yang berkendaraan aga dan bersenjata petir di tangannya. Saudara-saudara, jangan gentar. Dia telah berani menderikan perkemahan di depan hidung dan berarti dia ingin melihat apakah Seibinko Aicu Cuyoktek, Gopaheng Te, Kam Kuan dan Jitai Hao itu akan mengkeret seperti kura-kura atau mengamuk seperti banteng luka sesuai dengan nama besar mereka. Kita kocar-kacirkan Pak Kiyong Lyong dan kemudian kita rebut kota Taitong, dan akhirnya Pak Hia, lalu dinasti Beng Akan. Kembali kita bangun dan saudara-saudara adalah menteri-menterinya, panglima-panglimanya, gubernur-gubernurnya. Hayo, kita jawab tantangan Pak Kiyong Lyong si mancu gila itu. Ucapan pangeran Culengong yang berapi-api itu berhasil juga membakar hati panglima-panglimanya yang rata-rata memang berotot seperti kerbau tapi juga berotak kerbau itu. Diingatkan Akan, kedudukan tinggi yang bakal mereka nikmati kelak, kekayaan dan kehormatan yang berlimpah serta kenikmatan hidup yang tak terbatas, maka semangat Mirka pun berkobar kembali. Toh pasukan musuh hanya berjumlah separuh dari pasukan mereka, dua lawan satu apalagi yang ditakutkan. Ya, kita serang tiba-tiba pangeran Cuyoktek menyahut sambil mengangkat tinggi-tinggi goloknya. Seruan itu disambut yang lain-lainnya dengan seruan-seruan bersemangat pula. Hanya pangeran Cuhin yang yang berdiri di samping pangeran Cuyoktek menyahut sambil mengangkat tinggi-tinggi goloknya. Dalam hati ia tahu bahwa sekedar semangat yang berkobar-kobar tidak akan dapat mengalahkan musuh, namun ia tidak dapat membantah keputusan Kakandanya dalam pertemuan seperti itu, sebab hal itu akan membuat Kakandanya kehilangan muka. Maka ia diam saja dan hanya berharap M. Dedah mudahan laskarnya mendapat keberuntungan. Sorakan-sorakan para panglima itu pun reda setelah pangeran Cuyoktek mengangkat tangannya. Lalu pangeran itu menggelar sehelai peta dari kulit di atas mejanya, dan memanggil pengikutnya untuk mendekat dan melihat ke peta. Ia menunjuk ke satu titik sambil berkata, Pak Kiyong Leong berkemah di sini. Lalu jari-jarinya menari-nari di atas peta sambil membagi-bagi tugas untuk pengikut-pengikutnya. 2.000 laskar dipimpin oleh Li Chiang Kun, maksudnya Li Tiang Hong, akan keluar dari desa ini, memancing pertempuran kemudian mundur ke dekat dinding desa. Saudara Toap Pa, Si Macan Tertua, Ong Go Antu serta Jip Pa, Macan Kedua, Bun Siang Kok Dari. Go Pa Hwee bersiap di sini dengan seribu prajurit, saudara-saudara Sem Pa Kong Ho, Bun, Si Pa Kini Hwee Jing dan Go Pa Mokian Keng mengadakan barisan pendam, Bei Ho, di sini dengan seribu laskar pula. Begitu, Li Chiang Kun tiba di tempat ini sambil memancing musuh, maka saudara Bun dan saudara Kong dengan pasukan masing-masing harus segera menjepit dari kanan-kiri. Saduara Kong Sun Hui dengan 2.000 pasukan menggempur dari barat dibantu oleh saudara Kam Koan saudara Cuyok Tek dengan jumlah pasukan yang sama dari utara dengan dibantu saudara Ji Tai Hong. Nah, pasukan musuh akan hancur di tengah-tengah, tinggal sisa pasukannya yang ada di perkemahan. Aku dengan 2.000 serdadu pula akan keluar dari desa ini dan menghancur leburkan sisa-sisa pasukan di perkemahan. Giyok Seng Tojin akan mendampingi aku. Semua kepala mengangguk-angguk setuju karena menganggap siasat itu cukup bagus. Andai kata saja orang erang seperti Cuyok Tek dan lain-lainnya itu punya sedikit otak saja. Mereka akan tahu bahwa sebenarnya mereka hanya dikorbankan oleh pangeran Culengong yang licin itu. Semuanya mendapat tugas untuk gempur sana-gempur sini, tugas-tugas yang berbahaya, lalu setelah musuh hancur dan tinggal sisa-sisanya yang tidak berbahaya, barulah pangeran tampil ke medan untuk menghancur leburkan musuh di perkemahannya. Suatu tugas yang kelihatannya berat dan berbahaya, namun sebetulnya yang paling ringan. Hanya karena kepandaian pangeran Culengong dalam mengucapankannya lah maka ia bisa memberi kesan yang sebaliknya. Li Tiang Hang dan Kong Sun Hui sebagai bekas panglima-panglima kerajaan Beng sebenarnya bukanlah orang-orang tolol. Namun karena kefanatikan mereka yang membabi butalah membuat mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang tolol. Bagi mereka, setiap patah kata-kata pangeran Culengong adalah Sabda Kaisar Chong Peng sendiri. Nah, saudara-saudara, malam ini juga kalian harus membuat persiapan-persiapan. Sesuai dengan tugas dan arah serangan masing-masing, kata pangeran. Besok pada saat tayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya, semua serentak bergerak tanpa menunggu aba-aba lagi. Paham? Paham jawab orang-orang itu serempak dengan semangat tinggi. Mereka merasa siasat itu cukup sempurna dan rasanya kemenangan akan dapat mereka raih dengan mudah. Kalian kembali ke pasukan masing-masing dan jangan lupakan pesanku, demikian pangeran Culengong membubarkan pertemuan itu. Masing-masing segera kembali ke kubunya masing-masing di desa-desa yang terpencar-pencar itu. Kepada adiknya yang masih berada di ruangan itu, pangeran berkata, Adiku, besok kau berada bersama-sama dengan aku di pasukan induk. Baik, Kakanda, sahup pangeran Cuhin yang singkat dan datar saja. Pangeran Cuhin yang tidak menentang perjuangan Kakandanya, bahkan siap mempertaruhkan nyawa untuk mendukungnya, tetapi dalam beberapa hari ini rasa-rasanya hubungannya dengan kakaknya itu semakin renggang dan dingin. Perbedaan yang tajam antara, jalan pikiran masing-masing telah menggali jurang antara kakak beradik yang sama-sama putera mendiang Kaisar Chong Cheng dari ibu yang berbeda itu. Jurang pemisah itu bukannya semakin sempit, tapi dari hari ke hari rasanya semakin melebar saja. Sementara itu, di pesanggerahan Pak Kiong Liong yang didirikan di luar kota Taitong, berhadapan langsung dengan kubu musuh yang terdepan, Pak Kiong Liong mengistirahatkan pasukannya tetapi tidak kehilangan kewaspadaan. Sikapnya untuk berkemah di luar benteng kota, tidak di dalam, merupakan sikap yang oleh beberapa panglima berpikiran kolot yang terlalu berpegang pada teori-teori ilmu perang kuno, dianggap sebagai sikap yang ugal-ugalan. Namun sikap itulah yang justru paling cocok buat Pak Kiong Liong dan ternyata didukung oleh semua perwira-perwiranya yang rata-rata masih muda-muda pula, rata-rata di bawah umur 30 tahun, sehingga mereka yang gemar menyerempet-nyerempet bahaya itu satu selera dengan Pak Kiong Liong. Jika musuh mengira kita akan bersembunyi dalam benteng, maka mereka salah hitung, kita justru berada tepat di depan hidung mereka, hanya dalam jarak beberapa puluh lontaran panah, kata Hatu Ji si orang Mongol yang berdarah panas itu. Paling tidak siasat kita ini bisa membuat sebagian laskar musuh terkejut dan ciut nyalinya. Tapi jangan lupakan penjagaan, pesan Pak Kiong Liong. Tentu. Sebenarnya lah Pak Kiong Liong bukan seorang tolol yang hanya mengandalkan keberanian tanpa memperhitungkan hal-hal lain. Jika Pangeran Culengong menganggap Pak Kiong Liong tolol dan dirinya sendiri pintar, maka Pangeran itu sebenarnya sudah berjalan selangkah menuju kekalahan. Jika Pangeran Culengong punya metu-metu di kota Taitong yang senantiasa mengawasi gerak-geri. Pak Kiong Liong, maka sebaliknya Pak Kiong Liong juga sudah menyusupkan banyak metu-metu di dalam desa-desa yang dikuasai Pangeran Culengong. Pada saat Pangeran Culengong menerima banyak orang untuk bergabung dalam laskarnya, pada saat itulah metu-meta Pak Kiong Liong menyusup masuk dengan menyamar sebagai orang-orang yang akan ikut berjuang di pihak Pangeran. Bahkan metu-metu yang disusupkan oleh Pak Kiong Liong lebih baik kerjanya daripada metu-metanya Pangeran Culengong. Metu-meta Pangeran Culengong hanya bermodal keberanian dan ketangkasan jasmani, namun mereka tidak mampu memperhitungkan kekuatan dan kedudukan lawan secara cermat, yang mereka lihat hanyalah atau kedengarannya saja. Sedangkan metu-meta Pak Kiong Liong memang prajurit-prajurit rahasia yang dididik berat untuk pekerjaan semacam itu. Jika mereka melaporkan hasil pengintayanya, maka latihan-latihan berat mereka membuat mereka sanggup melaporkan secara amat terperinci, bahkan, mereka juga mampu mengurai dan menyimpulkan suatu keadaan yang mereka lihat. Sebelum tengah malam seorang yang berpakaian dekil mendekati pagar pesanggerahan pasukan Hui Liong Kun dan sengaja menemui prajurit yang berjaga di situ. Ketika prajurit-prajurit itu membentak sambil menodongkan tombaknya, maka orang berpakaian dekil mirip dengan pengemis itu-itu mengeluarkan sebentuk lencana dari balik bajunya, menandakan bahwa ia adalah anggota pasukan rahasia, salah satu bagian dari Hui Liong Kun juga. Setelah para prajurit meyakini keaslian lencana besi itu, maka dua orang prajurit segera mengantarkan orang itu ke kemah Pak Kiong Leong, karena metu-metu itu minta menemui Pak Kiong Leong malam itu juga. Kebetulan di kemah Pak Kiong Leong sedang berkumpul para perwira dalam keadaan lengkap. Nampak Hatuji, Han Yong Kim, Le Tong Bun, Toko Seng, Tong Lem Hao, Kolang, Tu, Nah Hong, Tam Taiho, Hulan Tu dan Wan Yen Hui serta tidak ketinggalan pula perwira bagian perbekalan Bok Teng San. Semuanya nampak berwajah sungguh-sungguh ketika mendengar penjelasan-penjelasan Pak Kiong Leong. Metu-metu yang datang menghadap itu segera menjura dan melapor perwira pasukan rahasia Lim Tong Eng menghadap Pang Lima. Kau bekerja berat, Saudara Lin, kata Pak Kiong Leong sambil mempersilahkan duduk perwira rahasianya itu. Kau menghadapku malam-malam, tentunya ada hal penting yang hendak kau laporkan. Benar, Pang Lima, aku berhasil menyusup ke dalam laskar pemberontak dan ditempatkan di desa yang berhadapan langsung dengan pesang gerahan Chiang Kun ini, di bawah pimpinan Li Tiang Hong. Sore tadi, semua pentolan pemberontak dikumpulkan oleh Culengong di desa Induk, lalu terlihat persiapan-persiapan kedua dan ketiga juga telah mengirimkan laskar mereka untuk ke desa garis depan. Aku menduga akan ada serangan mendadak dari segala arah. Aku berhasil mengorek keterangan dari seorang yang kedudukannya agak penting dari laskar musuh, dan ku dapat keterangan mereka akan menyergap esok pagi pada saat tayam jantan berkokok untuk terakhir kali. Bagus, Saudara Lin, keteranganmu sangat lengkap. Terima kasih. Kau boleh beristirahat. Tidak, Chiang Kun, aku akan kembali ke desa musuh untuk mengikuti perkembangan di sana. Apakah tidak terlalu berbahaya bagi keselamatanmu, Saudara Lim? Tidak, Chiang Kun. Demi tegaknya kerajaan agung kita, nyawa seorang Lim Tongeng tidak ada artinya. Aku mohon pamit, Chiang Kun dan Saudara-saudara. Baik, Saudara Lim. Hati-hatilah menjaga diri. Setelah memberi hormat, prajurit rahasia yang berpangkat perwira itu pun kembali menyusup ke desa terdepan yang menjadi kubu laskar pemerontak. Sebelum pergi kembali, tak lupa Lim Tongeng menjawab bahwa di desa itu sekarang ada kira-kira 750 orang laskar Li Tiang Hong, Namun sebelum fajar nanti jumlah laskar di desa itu akan meningkat menjadi 2.000 orang yang memadati desa garis depan itu, karena laskar yang ada di garis belakang dipindahkan ke depan. Pak Kiong Leong mencatat keterangan Lim Tongeng itu baik-baik di dalam hatinya. Setelah perwira pasukan rahasia itu pergi, Pak Kiong Leong bertanya kepada perwira-perwiranya, Nah, bagaimana pendapat saudara-saudara? Aku punya sebuah pendapat, Chiang Kun, kata Tong Lam Hao yang bersikap resmi kepada Pak Kiong Leong. Katakan, mereka hendak menyerang kita nanti fajar, kita justru sergap mereka lebih dulu tengah malam nanti. Rebut desa tempat kedudukan Li Tiang Hong sebelum fajar, sehingga selain rencana mereka berantakan, maka kejutan perasaan pada jiwa mereka pun akan Mempengaruhi jalannya pertempuran-pertempuran selanjutnya, kata Tong Lam Hao Pak Kiong Leong tahu bahwa Tong Lam Hao memiliki sikap sangat membenci Li Tiang Hong Karena peristiwa pembantaian desa Jit Siong Tin di tanah kelahiran Tong Lam Hao di Hun Lam sana, menurut Tong Lam Hao adalah tanggung jawab Li Tiang Hong Hong Lotoa yang melakukan pembantaian itu adalah anak buah Li Tiang Hong yang ingin dicekik mampus oleh Tong Lam Hao Jadi sebenarnya usul Tong Lam Hao itu mengandung juga unsur dendam pribadi Tong Lam Hao kepada para pembunuh teman-temannya di Jit Siong Tin Namun Pak Kiong Leong mempertimbangkan usul itu, sebab dianggap cukup cemerlang Bagaimana pendapat saudara-saudara lainnya Pak Kiong Leong melemparkan masalahnya kepada perwira-perwiranya Hulan Tu, seorang perwira kerajaan Manchu yang berasal satu suku dengan Hatu Ji, suku Mongol, segera menjawab Usul saudara Tong cukup bagus Pasukan kita sudah beristirahat setengah hari lebih Buat pasukan lain, istirahat sesingkat itu belum cukup, tapi bagi pasukan kita sudah lebih dari cukup untuk memulihkan tenaga Aku mendukung usul saudara Tong Cukup masuk akal, ini akan sangat diluar perhitungan Cu Lengong dan mematahkan semangat laskarnya Sambung Nahang yang berdarah Manchu asli dan amat mahir memainkan Jion Pian cambuk yang terbuat dari anyaman serat baja itu Semua perwira pun menyetujuinya Ucapan Hulan Cu tadi memang benar Prajurit-prajurit Hwi Leong Kun adalah prajurit-prajurit yang telah mendapat tempaan berat bertahun-tahun Sehingga daya tahan dan daya gempur mereka pun sangat luar biasa Apalagi mereka sudah mendapat kesempatan istirahat setengah hari Bahkan andai kata mereka berjalan sehari semalam dan langsung bertempur pun mereka akan melakukannya sama segarnya dengan pasukan-pasukan lain Dalam latihan-latihan di Pak Hia, sering Pak Kiong Leong menyuruh Pasukannya untuk berjalan tanpa berhenti sehari semalam Mengelilingi kota Raja Pak Kia sambil berlari-lari Dan begitu tiba di markas sudah disambut dengan metu acara latihan lain yang tidak kalah beratnya yang kadang-kadang berlangsung sehari suntuk Maka Pak Kiong Leong pun tertawa melihat semangat perwira-perwiranya itu Katanya, bagus Saudara Hatuji didampingi Tong Lam Hau Hulan Tudana Hang akan merebut desa kedudukan Li Tiang Hang itu Malam ini juga Bawa seribu lima ratus orang Siap, Chiang Kun sahut Hatuji dengan tegas sambil menerima lengci dengan kedua tangannya Ketiga perwiranya pun menyatakan sanggup membantu Hatuji Serangan harus amat mendadak supaya korban di pihak kita jatuh sesedikit mungkin Caranya terserah kalian Setelah berhasil beri tanda dengan tiga panah berapi Baik, tanpa banyak keributan, seribu lima ratus orang Hwi Leong Kun yang akan ikut Hatuji itu segera bersiap-siap menjelang tengah malam Semua prajurit nampak bergeirah Bagaimana kita bisa mendekati desa tanpa diketahui oleh mereka Tanya Hatuji kepada ketiga perwira rekannya yang akan mendampinginya Sahut Nahong, tidak ada jalan lain kecuali merangkak Daun-daun nilalang yang lebat akan melindungi semua gerakan kita Merangkak sejauh empat li? Tentu saja tidak Kita akan menyusur tepi hutan itu sampai ke ujung hutan Dari ujung hutan jaraknya dengan tembok desa itu tidak jauh lagi Nah, dari ujung hutan itulah kita mulai merangkak Semuanya mengangguk Dari ujung hutan ke desa kedudukannya Li Tiang Hang itu ada 60 tombak jaraknya Berwujud dataran rumput ilalang berselang-seling dengan pohon-pohon perdu Bagi prajurit Hwi Leong Kun, merangkak sejauh itu bukan hal yang berat Sedangkan dalam latihan mereka merangkak lebih jauh lagi di medan yang tidak rata pula Dan demi keamanan, kita akan melingkari punggung bukit itu Tong lain hao dan hou lancu berjalan di depan untuk mengamankan jalan yang bakal kita lalui Siapa tahu ada pengawas-pengawas musuh yang melihat gerakan kita dan mereka harus dibungkam Baik, sahut tong lem hao dan hou lancu berbarengan Maka prajurit-prajurit Hwi Leong Kun itu pun bergerak meninggalkan perkemahan di tengah malam buta Dengan pakaian mereka yang serbah hitam dan gerak-gerik mereka yang tanpa suara itu Mereka nampak seperti sebarisan hantu-hantu yang berbondong-bondong naik dari neraka Sebagai prajurit-prajurit yang terlatih, mereka benar-benar dapat bergerak cepat namun tanpa keributan Gemeresak kaki mereka yang menginjak rerumputam pun tidak akan membuat curiga lawan Sebab malam itu angin memang bertiup keras dan rembulam pun tertutup awan Ternyata pangeran Chulengong memang telah membuat suatu kelengahan Dalam perhitungannya, pasukan Pak Kiong Leong tentu akan beristirahat sehari suntuk baru pulih kekuatannya Dianggapnya sama saja dengan pasukan Ui Ikun yang pernah diobrak-abrik oleh pangeran Chulengong ketika menyerbu penjara di ibu kota beberapa saat yang lalu Pengawas-pengawas memang ditempatkan oleh pihak pemberontak Namun hanya di sepanjang jalur jalan yang menghubungkan kubu terdepan pemberontak dengan pesanggerahan Pak Kiong Leong Karena itu para pengawas dari pihak pemberontak itu sama sekali tidak melihat ketika sebagian pasukan Hui Lyong Kun menerobos lewat belakang perkemahan Kemudian berbaris tanpa suara melingkari punggung bukit dan menuju langsung ke kedudukan Li Tiang Hong Tong Lam Hao dan Hou Lan Tzu yang ditugaskan merintis jalan untuk membungkam pengawas-pengawas musuh Ternyata tidak menjumpai seorang pun, sehingga mereka tidak perlu membasahi pisau mereka dengan darah musuh Heran, kenapa tidak ada pengawas seorang pun Hou Lan Tzu menyatakan keheranannya kepada teman seperjalanannya Banyak sekali pengawasnya, sahutong Lam Hao Tetapi di sepanjang dataran yang memisahkan pesanggerahan kita dengan kubu musuh Sebab musuh hanya mengira disitulah kita akan lewat Tidak melingkar dan menyergap dari lambung seperti ini Tanpa banyak kesulitan, mereka melewati bukit itu dan tiba di ujung hutan Sementara kubu musuh di kejauhan nampak tenang-tenang saja Bahkan sayup-sayup terdengar gelak tertawa mereka Mulai dari sini, kita akan merayap, kata Hatsu Ji kepada pasukannya Hati-hatilah, jangan sampai gerak ilalang yang terlalu keras membuat musuh curiga Sebab setolol-tololnya musuh namun tentu mereka menempatkan pengawas-pengawas di atas dinding-dinding Desa yang mereka buat dari tanah dan batu itu Nah, mulai bergerak, melebar Prajurit-prajurit itu benar-benar mirip serigala-serigala di padang liar yang merunduk hendak menerkam korban mereka Sementara korban mereka belum sadar sedikitpun Dalam perhitungan Laskar Pangeran Culengong, pasukan Wiliongkun tentu masih kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Pakia Dan paling cepat besok pagi baru bisa mulai penyerangan Namun Laskar Pemberontak berkeyakinan bahwa besok pagi pihak mereka kalah yang akan menyerang lebih dulu Dan membuat musuh porak-poranda, seperti rencana yang sudah digariskan pangeran Yang menduduki kubu terdepan dari daerah pengaruh Pangeran Culengong itu adalah terdiri dari campuran antara pengikut-pengikut Li Tianghang yang dibawa dari Hunlem Dengan orang-orang gerombolan Ngo Pahwe Anak buah Li Tianghang adalah bekas-bekas prajurit Beng yang serba sedikit masih kenal tata tertib Tapi orang-orang Gow Pahwe Memang orang-orang kasar yang tak kenal tata tertib Mereka minum-minum melingkari api unggun, bergurau melebih batas dengan kata-kata kasar dan kotor, dan menari-nari seperti orang gila Sebenarnya lah neraka gentar karena membayangkan besok pagi mereka akan menghadapi pasukan naga terbang yang terkenal keampuhannya itu Maka mereka mencoba melupakan rasa takutnya dengan berbuat aneh-aneh Orang-orang mancu itu, malam ini tentu sedang tidur mendengkur, kata seorang taubak, hulu balang, Gow Pahwe yang duduk di pinggir api unggun dengan tangan memegang cawan arak Dan besok selagi mereka bangun dan masih mengucek-ucek mat mereka, kita sudah datang dan menikamkan pedang kita ke dada mereka Hahaha, apakah tidak mungkin mereka menyerang mendahului kita? Tidak mungkin Mereka masih kelelahan Hanya manusia-manusia dari besi saja yang Tidak lelah setelah berjalan ratusan li dari Pak Hia Satu hal yang tidak diketahui oleh taubak Ngergo Pahwe itu adalah bahwa manusia-manusia besi seperti itu benar-benar ada Dan bahkan sudah berada di depan hidung mereka tanpa mereka ketahui Prajurit-prajurit Hui Liong Kun itulah manusia-manusia besi itu Maka alangkah terkejutnya seisi desa yang menjadi kubu itu Ketika Laskar-Laskar yang berjaga-jaga di dinding desa tiba-tiba berteriak keras dan kemudian roboh dengan dada berlubang Susul-menyusul mereka berjatuhan hampir tanpa perlawanan Prajurit-prajurit Mancu bagaikan hantu-hantu yang bermunculan dari kegelapan malam Telah menyerbu tak kenal ampun dengan di pelopori empat, empat, perwira mereka Hatuji, Tonglem Hao, Nahang dan Hou Lan Tu Dinding dari batu dan tanah yang tingginya hanya satu setengah kali orang-orang Biasa itu dengan mudah diloncati oleh perwiranya Pak Kiong-Liong itu Sedangkan bagi para prajurit, dengan berdiri Di atas pun tak sering dilakukan dalam latihan-latihan di barak mereka di Pak Hia Di balik dinding desa itu ada banyak anak panah, lembing, bandil, pelanting-pelanting dari bambu yang dapat melontarkan batu-batu, dan senjata-senjata jarak jauh lainnya Namun benda-benda itu jadi tak berguna setelah musuh tiba di depan hidung mereka dengan pedang-pedang terhunus Keadaan seluruh desa jadi panik Anak buah Li Tiang Hang yang agak terlatih segera mengambil senjata-senjata mereka dan mengadakan perlawanan dimanapun mereka menjumpai musuh Tapi orang-orang Goh Pah WM menjadi kebingungan dan panik Dan dalam kepanikan itu mereka adalah makanan empuk untuk prajurit-prajurit Hui Liong Kun yang seolah-olah muncul di segala penjuru itu Meskipun mereka memegang senjata, tapi mereka hanya berlari-larian tanpa arah di seluruh pelosok desa, bingung tidak tahu serangan musuh dari arah mana Pertempuran segera berkobar di tengah Uciledm itu, namun pertempuran yang tidak seimbang Pihak Laskar Pemberontak benar-benar tidak menduga kalau ada serangan malam itu Sehingga meskipun meredah yang ada di desa itu berjumlah kira-kira 2.000 orang Lebih banyak dari jumlah pasukan Hui Liong Kun yang menyerbu yang cuma 1.500 orang Namun pasukan Hui Liong Kun justru menguasai keadaan dengan baiknya Mereka bekerja dalam regu-regu kecil yang rapi, menutup semua jalan-jalan dan lorong desa dan ringgiring Laskar Pemberontak ke tengah desa Dalam gebrakan pertama saja sudah beratus-ratus orang Laskar Pemberontak yang tak berberdaya Mati atau luka-luka parah sehingga tidak dapat melanjutkan perlawanan Anak buah Li Tiang Hang yang masih hidup terus melawan dengan gigihnya Namun mereka bukanlah tandingan prajurit-prajurit Hui Liong Kun yang jauh lebih terlatih itu Andai kata kedua pasukan itu berhadapan dalam keadaan sama-sama siap Pasukan Li Tiang Hang tetap kalah dari Hui Liong Kun Apalagi sekarang mereka dalam keadaan kebingungan, mengantuk, panik dan sebagainya Dan lawan menerkam bagaikan serigala-serigala kelaparan Malahan banyak Laskar Li Tiang Hang yang bertempur dengan pakaian tidak lengkap Hanya mengenakan pakaian celana dalam saja Atau berpakaian lengkap dengan baju perang dan topi besi Tapi hanya bagian atas badannya saja Sedang bawahnya tidak mengenakan apa-apa Sehingga ia dengan tangan kanan memegang pedang Dan dengan tangan kiri memegang selangkangannya untuk melindungi benda kesayangannya Di pihak Hui Liong Kun, Tong Lam HOU mengamuk bagaikan kesurupan Ketika dilihatnya bendera-bendera Jit Goat Ki Kerajaan Beng berkibar-kibar di segala sudut desa Serta seragam dari Laskar Li Tiang Hang Maka kemarahan Tong Lam HOU terungkat kembali Ia ingat desa Jit Siong Tin yang dibumi hanguskan dan seluruh penduduknya dibantai tanpa sisa Kini metu, Tong Lam HOU merah seperti api Neraka, sementara pedangnya pun telah menjadi merah pula Ia berkelahi untuk membalaskan dendam orang-orang Jit Siong Tin Di mana Tong Lam HOU tiba, di situ pula Laskar Li Tiang Hang menyebab dan menyingkiri Tong Lam HOU dengan ngeri Dulu tanpa kenal kasihan mereka membunuh Jit Siong Tin Bahkan anak-anak dan perempuan yang menjerit minta ampunan mereka babat sambil tertawa terbahak-bahak Tapi sekarang mereka merasa sendiri betapa ngerinya menghadapi kematian itu Li Tiang Hang yang sudah dibangunkan dari tidurnya itu pun tergesa-gesa memimpin perlawanan Namun sebagai seorang bekas panglima yang berpengalaman ia dapat segera menilai bahwa keadaan sudah sulit diperbaiki lagi Laskarnya kalah semangat, kalah kedudukan, kalah terlatih, dan jika pertempuran dilanjutkan maka 2000 Laskarnya akan tertumpas habis di desa itu, termasuk dirinya sendiri Karena itu Li Tiang Hang segera memerintahkan untuk membuka pintu gerbang desa sebelah barat Dan dari pintu itulah Li Tiang Hang menarik sisa-sisa pasukannya yang tinggal separuh lebih itu Dan kemudian dengan tergesa-gesa mereka menuju ke desa di garis kedua dari pertahanan pangeran Culengong Tong Lam HOU yang masih penasaran itu ingin memburu musuh, namun berhasil dicegah oleh Hatsu Ji Ini perang besar, AHO, jangan bertindak gegabah supaya tidak mengacaukan seluruh pasukan, kata Hatsu Ji Toh cepat atau lambat, mereka semua akan kita hancurkan juga Tong Lam HOU akhirnya dapat memahami penjelasan itu Ia sadar bahwa ia tidak seorang diri, namun bagian dari sebuah pasukan yang harus bergerak secara terpadu Apalagi jika melihat perwira-perwiranya bertindak semau ya saja Kini mereka membenahi desa yang berhasil direbut dalam waktu yang terhitung singkat itu Yang gugur dan yang luka-luka segera Dikumpulkan untuk dihitung Ternyata serangan sangat mendadak itu benar-benar membuahkan kemenangan besar untuk HOU LIONG KUN Meskipun ada juga beberapa prajurit HOU LIONG KUN yang gugur, tapi Laskar lawan yang gugur jauh lebih banyak Sampai mayatnya berderet-deret di sepanjang jalan desa Yang luka-luka segera diobati, tidak peduli Laskar musuh Meskipun masih ada juga selapis kebencian antara orang-orang yang baru saja bermusuhan itu Namun kemanusiaan harus dijunjung tinggi biarpun dalam keadaan perang Di desa itu masih ada belasan keluarga penduduk yang dulu tidak sempat mengungsi ketika desa itu mendadak di serbu dan diduduki Laskar pemerontak Mereka dengan ketakutan mengunci diri dalam rumah-rumah mereka, dan mereka hampir pingsan ketika mendengar prajurit-prajurit HOU LIONG KUN mengetuk pintu rumah mereka Namun kemudian orang-orang desa itu mendapat perlakuan yang baik, jauh lebih baik dari ketika desa itu diduduki Laskar LI TIANG HANG dan orang-orang GO TIHA WE EANG Kasar-kasar itu Penduduk hanya diminta bantuan tenaganya untuk mengurusi yang luka-luka Itu pun tidak berarti prajurit-prajurit HOU LIONG KUN hanya berpangku tangan saja Mereka pun bekerja keras, malah lebih keras dari penduduk desa itu Sikap baik itu memang diajarkan oleh Pak Kiong LIONG Di pelinga prajurit-prajurit itu masih ternih yang pesan panglima mereka, rebutlah simpati rakyat, dan kawakan merebut sebuah negara Pengah malam baru lewat sedikit ketika HOU LIONG KUN melepaskan tiga batang panah berapi ke udara, sebagai isyarat kemenangan bagi Pak Kiong LIONG di pesang gerahannya Pak Kiong LIONG dan perwira-perwiranya yang memang sedang berada di tempat tahbuka di depan pesang gerahan Dan memandang ke sebelah barat itu, melihat ketiga anak panah itu saling susul terlontar ke udara Eh, gila Pertempurannya begitu singkat kata Pak Kiong LIONG sambil tertawa Saudara-saudara, kita akan minum tiga cawan arak untuk kemenangan teman-teman kita Prajurit-prajurit yang juga ikut berdiri berderet-deret di depan pesang gerahan itu pun serentak menyambutnya dengan tepuk tangan meriah Bahkan ada yang bersuit-suit segala Sementara itu, seperti yang diperhitungkan oleh Pak Kiong LIONG, gempuran yang merupakan kejutan pertama itu telah memerosotkan semangat tempur pihak lawan Jumlah Laskar LI Tiyang Hang yang gugur tidak seberapa jika dibandingkan seluruh Laskar pemberontak yang berjumlah selaksa lebih itu Namun apa gunanya jumlah banyak kalau semangat sudah jatuh? Ketika malam buta Laskar LI Tiyang Hang yang sudah rusak itu memasuki desa pertahanan kedua yang letaknya empat LI dari desa yang direbut HUI LIONG KUN Maka kedatangan mereka itu disambut dengan pertanyaan dan keheranan oleh rekan-rekan mereka di desa kedua itu Saudara seperguruan tertua dari Ngergo PAHWE, Ong Go Antu yang juga sering disebut sebagai Tiat Pihau, Harimau Berlengan besi, itu menyambut kedatangan LI Tiyang Hang dan menanyakan apa yang terjadi Pak Kiong LIONG memang orang berotak miring geram LI Tiyang Hang menjawab pertanyaan itu Siapa sangka malam-malam seperti ini ia akan menyerang kubu-kubu pertahananku? Ong Go Antu dan keempat adik seperguruannya terkejut Jadi, jadi kubu LI Tiyang Kun sudah, sudah direbut musuh Ya sahut LI Tiyang Hang Kita tidak berhadapan dengan sepasukan tentara yang gerak-geriknya bisa diperhitungkan menurut ilmu perang Melainkan berhadapan dengan orang-orang gila kesurupan setan yang menjungkir balikan teori-teori kuno dalam buku Go Paheng Teh itu memang jago dalam berkelahi, namun tentang segala teori perang mereka buta sama sekali Maka mereka diam saja dan membiarkan LI Tiyang Hang terus-menerus menggerutu menumpahkan kekesalannya Desa ini juga harus selalu siap siaga kata LI Tiyang Hang Siapa tahu malam ini mendadak Pak Kiong Leong Kambuh lagi sakit syarafnya dan menyuruh orang-orangnya menyerbu kemari Aku sendiri akan pergi melapor kepada pangeran, apakah rencana kita akan dilanjutkan atau tidak Kelima bersaudara seperguruan pemimpin Ngorgo Pahwe itu hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya Mereka segera mempersiapkan diri malam itu juga untuk berjaga-jaga apabila tentara kerajaan menyerang lagi Sementara LI Tiyang Hang dengan diiringi 10 pengawal segera berkuda keluar dari desa itu Menembus malam dingin yang menggigit tulang untuk menuju ke desa lain lagi yang merupakan tempat tinggal pangeran Culengong Menjelang dini hari adalah saat paling nyaman untuk tidur Apalagi pangeran Culengong yang tidur ditemani dua orang wanita cantik yang tubuhnya hanya tertutup selimut tebal Dua wanita yang baru saja menguras Habis kekuatan Seng Pangeran Karena itu mata pangeran Culengong terasa amat berat untuk dibuka ketika telinganya mendengar suara ketukan bertubi-tubi di pintu kamarnya Pangeran menggeliatkan tubuhnya dan dengan mata setengah terpejam setengah terbuka Ia bersuara, siapa di luar? Dari luar terdengar jawaban, hamba, pangeran, pengawal Kata pangeran Culengong mendongkol, apakah kau gila? Membangunkan aku selarut ini? Ampuni hamba, pangeran Tapi lici yang kun mohon menghadap dengan tergesa-gesa Katanya ada sesuatu yang harus dilaporkan dan tak bisa ditunda sampai nanti pagi Pangeran Culengong mengeluarkan suara sangat tenggan Namun dipaksanya dirinya untuk bangkit juga dari pembaringan Lalu dipakainya-pakaiannya yang berceceran di bawah tempat tidurnya itu Tak lama kemudian ia sudah membuka pintu dan dilihatnya Pengawal yang mengetuk pintu tadi berdiri menundukkan kepalanya dengan sikap ketakutan Di mana lici yang kun tanya pangeran Di ruang depan, sahup pengawal itu Kepalanya tetap tertunduk, namun matanya melirik ke celah-celah pintu dan ia menelan ludahnya ketika melihat dua wanita cantik yang bergelimpangan di ranjang pangeran Meskipun tubuh mereka tertutup selimut, namun selimut itu tersingkap di beberapa bagian dan membuat jantung seng pengawal hampir berhenti berdenyut saking tegangnya Pengawal itu tergagap kaget ketika pangeran Culengong agak keras menutup pintu sambil membentak Kau minta dicungkil kedua matamu An, ampun pangeran, hem, hamba hanya, eh, hanya, sahup pengawal itu tergagap-gagap Tapi kemudian pangeran menepuk pundak pengawal itu sambil tertawa, kata, jika kau berjuang sungguh-sungguh bersama aku, kelak Kau bisa menjadi sanbu, gubernur, atau paling tidak bupati Nah, dengan kedudukanmu itu maka selusin perempuan secantik apapun bisa kau peroleh dengan mudah Wajah pengawal itu berseri-seri, terima kasih, pangeran Hamba akan berjuang sungguh-sungguh mendukung pangeran sampai ke singgah sana naga Nah, kembali ke tempat tugasmu, baik, pangeran Langkah laskar rendahan itu pun menjadi bersemangat Sama sekali tidak terpikir olehnya bahwa apabila lehernya terpenggal oleh pedang orang menciu Maka sepuluh lusin perempuan cantik pun akan tidak ada gunanya lagi Pangeran Chulengong memang tidak pernah berbicara kepada anak buahnya tentang jika kita kalah Yang diperdengarkan selalu saja jika menang, supaya orang-orang itu mau mengadu nyawa baginya Li Tiang Hang hampir tidak sabar menunggu di ruang depan karena pangeran belum juga keluar Namun ia pun lega ketika Tapi kemudian pangeran menepuk pundak pengawal itu sambil tertawa Katanya, jika kau berjuang sungguh-sungguh bersama aku, kelak kau bisa menjadi sanbu, gubernur Melihat pangeran melangkah keluar juga, meskipun dengan metu yang masih kelihatan mengantuk Maka tanpa peduli pangeran tidak senang, Li Tiang Hang segera melaporkan apa yang terjadi di desa kedudukannya Benar juga, laporan itu membuat meta pangeran yang sayuh karena mengantuk itu menjadi terbelalak lebar karena kaget dan marah Bagaimana hal itu bisa terjadi pangeran berteriak marah? Apakah Chiang Kun telah lengah? Memang di luar perhitungan, pangeran, sahut Li Tiang Hang Andai kata panglima lain yang ditempatkan di situ, keadaannya akan sama Memang di luar dugaan bahwa pasukan musuh yang baru datang siang tadi dan masih kelelahan itu tiba-tiba malamnya sudah bergerak Alangkah jengkelnya pangeran Cu Lengong, sudah dia terganggu tidurnya berita yang datang pun ternyata bukan berita baik Jika yang dihadapannya bukan Li Tiang Hang, maka jambangan bunga di mejanya itu pasti sudah dilemparkannya ke kepala orang itu Hamun terhadap Li Tiang Hang ia tidak dapat berbuat begitu tidak sopan selama tenaga bekas panglima itu masih dibutuhkannya Selain bekas panglima Beng itu sangat setia kepada kaisar yang lama, bahkan di Hun Lam ia sudah membuktikan kesetiaannya kepada kerajaan Beng dalam pahit getirnya melawan pasukan mancu yang lebih kuat selama bertahun-tahun Maka Li Tiang Hang juga mempunyai 2.000 orang prajurit yang cukup terlatih Jika ia disakiti hatinya dan kemudian menarik dari persekutuan itu, kekuatan pangeran Cu Lengong akan berkurang Karena itulah pangeran menyabarkan diri Katanya, baik, Li Tiang Kun, agaknya hemang sepenuhnya bukan kesalahanmu Sekarang bagaimana baiknya? Menurut hamba, semangat tempur dari pasukan kita yang agak merosot karena peristiwa ini harus dibangkitkan kembali Caranya adalah dengan merebut kembali kubu terdepan kita itu dengan seluruh kekuatan Jika berhasil maka rasa kepercayaan diri seluruh Laskar akan pulih kembali, dan ini besar artinya Jadi ada perubahan rencana Hanya berubah sedikit Pangeran Tapi Saudara Kong Sun Hui di sayap kanan dan Saudara Cu Yok Tek di sayap kiri perlu mendapat pemberitahuan di kubu mereka masing-masing Pangeran Cu Lengong menguap dengan malasnya, lalu menyahut, terserah kepadamu, Li Tiang Kun Aku terlalu lelah dan segala wewenangku serahkan kepada Li Tiang Kun untuk mengaturnya Li Tiang Kun seorang panglima yang berpengalaman, tentu bisa mengatasi hal ini Lalu tanpa menunggu Li Tiang Hang menjawab, pangeran segera melangkah masuk kembali ke biliknya Kembali kepada kedua bidadarinya yang masih tertidur pulas Terima kasih